Intro Bab 2286 Aulus bawa Rizka ke samping dan simpan dia di sana Jangan biarkan dia ikut campur dalam hal ini Arthur menginstripsikan berusaha untuk tetap setanam mungkin Kemarilah Rizka Aulus mengurutkan tangannya ke arah Rizka sebagai persiapan untuk mengangkatnya ke arahnya Tunggu sebentar Tiba-tiba Agus melangkah maju dengan tekad Setelah mengambil keputusan dengan sapuan lengannya Dia melepaskan gelombang energi kuat yang menghalangi upaya Aulus Apa maksudnya ini Agus? Ekspresi tidak senang terlintas di wajah Aulus mendengarnya Aulus, paman Arthur, menurutku Rizka benar Ada banyak celah dalam cerita ini Dan kita tiba bisa menyalahkan Tuan Gusna di atas kejahatan yang tidak dilakukannya Agus menjawab dengan tenang Dia sama seperti Rizka setuju bahwa kematian Yona sedikit mencurigakan dan mengetahui karakter Iwan Dia memutuskan untuk menaruh kepercayaannya kepada Iwan Setelah beberapa pertimbangan yang cermat Apa? Apakah kamu juga memilih untuk melindungi orang ini secara membebi buta? Sama seperti Rizka? Arthur sangat marah mendengar ini Dia tahu betapa dekatnya Agus dan yang lainnya dengan Iwan Dan jika Agus dan Rizka memilih untuk berdiri di sisi Iwan karena masalah lain Dia akan membiarkannya begitu saja Tetapi yang mereka bicarakan adalah cucunya Iwan Agus dan Rizka juga merupakan saudara-saudara Iwan Dan dia tidak percaya bahwa mereka tidak hanya gagal membantu membelas kematian Iwan yang salah Tetapi mereka bahkan memilih untuk berdiri di pihak si pembunuh Orang hanya bisa membayangkan kemarahan Arthur karena hal ini Saya tidak mencoba mengelindunginya secara membebi buta Saya hanya mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat Dengarkan saya, Paman Arthur, mengapa Anda tidak membiarkan saya dan Tuan Busnadi menyelidiki masalah ini Sementara itu dan membiarkannya beberapa kepada Anda temuan kami Dalam tiga hari, Agus akhirnya menetapkan rencana yang diharapkan dapat membuat kedua belah pihak bahagia Dengan itu, dia menoleh ke arah Iwan dan bertanya bagaimana menurut Anda Tuan Busnadi Ya, sebeginya itu dia yang bagus Iwan mengangguk setelah beberapa kontemplasi Meskipun dia masih marah karena dituduh secara salah atas kejahatan yang tidak dilakukannya Iwan memutuskan bersedia membantu Agus menyelidiki masalah ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka Jika mereka dapat menemukan pelaku sebenarnya dibalik kematian Jonas Dia tidak hanya dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah tetapi juga membuat Aulus dan Arthur puas Setidaknya hanya ini yang bisa dilakukan Iwan Tidak mungkin, faktanya sangat jelas Iwan lah Iwan Busnadi adalah orang yang membunuh Jonas Kamu hanya mencoba membantunya menghindari semua tanggung jawab Agus Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi Aulus mengeram bahkan sebelum Arthur bisa mengatakan apapun Dia yakin Iwan adalah biang keladi dibalik kematian Jonas Dan mengingat betapa dekatnya Iwan dengan Agus Dia bertekad untuk tidak menerima saran Agus betapapun meyakinkannya dia Selain itu, Iwan bukanlah seseorang yang bisa diremehkan Jika dia dan Arthur memberinya waktu tiga hari untuk menyelidiki Dia wakil Iwan akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari wilayah tersebut Jika dia tidak dapat menemukan kambing hitam tepat waktu Jika itu terjadi, dia tidak bisa lagi membalas kematian Jonas Aulus, saya tidak mencoba membantunya menghindari tanggung jawab Tetapi ada hal yang perlu dilihat agar dapat dipercaya Pak satu pun dari kita pernah menyaksikan sendiri Tuan Busnadi membunuh Iwan Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa dialah pembunuhnya Agus tidak hanya tetap tenang menghadapi kemarahan Aulus Tetapi dia bahkan dengan sabar menjelaskan sudut pandangnya Bab 2287 Omong kosong, kamu bukan orang yang putranya meninggal Jadi tentu saja kamu bisa mengatakan semua ini dengan enteng Jika perannya dibalik dan yaudahlah yang meninggal Kamu tidak akan mengatakan semua ini sama sekali Bentak Aulus sambil mencibir Aku, Agus tidak bisa berkata-kata karena ini Agus Aulus benar, kami punya banyak bukti yang menyatakan Iwan bertambung jawab atas hal ini Jadi tidak perlu menyelidikan lebih lanjut Kamu dan Deska harus menyingkir Aku akan membunuh Iwan Busnadi dengan tanggung kosong Dan membalas kematian Jonas Secapcak kebencian melintas di mata Arthur saat ini Meskipun ia selalu menjadi orang yang berintegritas Ia tidak bisa lagi tetap tenang menghadapi cucu satu-satunya yang dibunuh Pada titik ini kebencian dan beras jendam mengaburkan penilaiannya dan menjadikannya kejam Selain itu, semua bukti menunjukkan keterlibatan Iwan Dan tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba meyakinkannya Sebaliknya, Arthur yakin bahwa Iwan lah yang telah membunuhnya Dia akan membunuh Iwan apapun yang terjadi dan tidak akan memberikan kesempatan Dan apapun bagi Iwan untuk melarikan diri sebelum dia bisa membalas kematian Jonas Tidak, aku tidak akan melakukan itu Agus menggelengkan kepalanya Nadanya pun tegas Kamu, apakah kamu bersikeras untuk tidak menaatiku? Arthur sangat marah ketika sampai pada ketidaktaatan Reiska Dia bisa membiarkannya begitu saja dan menganggap itu sebagai kenaifannya Tetapi, dia tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap Agus Agus adalah pemimpin keturunan langsung keluarga Gumlar Dan, peringkapnya dalam keluarga jauh melampaui keturunan Agunan menapun Dan bahkan, kedua tetua Keputusan Agus mewakili seluruh keluarga mereka Dan sekarang, Agus bersikeras untuk meninggalkannya Ini mengubah segalanya Paman Arthur, itu sama sekali bukan niatku Namun Tuan Gus Nadi menyelamatkannya waris keberkali-kali Dan kami sangat berhutang budi padanya Aku tidak mungkin membiarkan dia membayar harga atas kejahatan yang mungkin tidak dia lakukan Bukan sebelum kita menyelesaikan masalah ini, Jo, Agus Baiklah kalau begitu, Agus Aku tidak percaya kamu memilih untuk mengabaikan kebenaran tentang pembunuhan keponakanmu Semua karena apa yang kamu sebut sebagai hutang budimu kepada pria ini Sungguh tindakan yang egois Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir Sebagai kepala keluarga, aku memperintahkanmu Dan Rizka untuk menyingkir Jika tidak, kamu akan diusir dari keluarga Arthur akhirnya memutuskan untuk melewarkan senjata besarnya Apa? Hati Agus tenggelam mendengarnya Keluarga punal seperti keluarga bunglar sangat menghormati kepala keluarga mereka Dan jika ada anggota yang secara langsung tidak mematuhi perintah kepala keluarga Mereka akan dapat hukuman berat Ini adalah fakta yang diketahui Karena dia memutuskan untuk berdiri di sisi Iwan Agus sudah siap secara mental untuk menghadapi hukuman Arthur Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Arthur akan memilih untuk mengancamnya dengan hukuman yang begitu berat dan serius Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya saat ini Bak 2288 Aku sudah memberimu kesempatan Agus dan sekarang terselah padamu Bagaimana kamu ingin memainkan ini? Arthur menambahkan dengan singkat Dia tahu bahwa ancamannya menempatkan Agus pada tempatnya Aku tidak akan mundur paman Arthur Bahkan jika kamu menggunakan pengusiran untuk mengancamku Agus menyatakan akhirnya mengambil keputusan Cara terbaik untuk membalas kebaikan Iwan adalah memilih untuk berdiri di sisinya dalam menghadapi keraguan Dan sekarang Agus yakin Iwan disalahkan secara salah Dia tidak bisa membiarkan Arthur dan Aulus menyakitinya Dia harus melindungi Iwan dari segala rentangan Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar Mengenai hukuman Arthur Dia tahu bahwa Arthur kemungkinan besar hanya berkindak di luar karakternya Karena balas tidak mengabulkan penilaiannya Dia yakin setelah mengungkap penyebab kematian Yunas dan membuktikan Iwan tidak bersalah dalam hal ini Dia akan mampu menyelesaikan kesalahpahaman antara kedua belah pihak Dan semuanya akan baik-baik saja lagi Dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu sama sekali Baiklah kalau begitu Kamu yang meminta ini Agus Dan jika kamu bersikeras dengan ini Aku akan mencelak kamu dari keluarga Gumbelar Aku akan mencoretmu dari daftar kakak Semua orang di garis keturunanmu dengan ini juga dibuang Dan mulai hari ini dan seterusnya kami keturunan Tidak ada hubungannya bersamamu lagi Arthur menyatakan tanpa ragu sedikitpun Keputusan ini akan menghancurkan seluruh keluarga Gumbelar menjadi dua Paman Arthur Aku menghormati keputusanmu Tapi aku hanya punya satu permintaan Tolong beri aku dan Tuan Busna di waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini Dan kami berjanji akan memberimu jawaban Dalam tiga hari Agus berkata dengan suatan rendah Kamu Arthur sangat marah Tetapi pada saat yang sama Tidak ada yang bisa dia lakukan Meskipun dia mengusir Agus dari keluarganya Mereka tetaplah saudara-saudara Dan dia tidak mungkin membunuh Agus Hanya untuk mendapatkan iwan Selain itu Pengaruh Agus di antara anggota keluarga Tidak boleh diremehkan Dan jika dia menyakiti Agus Pasti akan menimbulkan masalah dalam keluarga Hal ini kemungkinan besar Akan menyebabkan perselisihan internal Dan dapat menyebabkan kehancuran seluruh keluarga Dan ini bukanlah konsekuensi yang ingin dia tanggung Baiklah Agus Karena kamu bersikeras bahwa iwan bukanlah pelakunya Aku akan memberimu waktu tiga hari Seperti yang kamu minta Jika tidak ada di antara kalian yang dapat menemukan sesuatu yang baru setelah tiga hari Aku akan membunuh iwan Untuk membalas kematian Jonas Juga jika iwan adalah pelakunya Untuk melarikan diri atau bersembunyi dalam tiga hari itu Aku akan menganggapmu bertanggung jawab secara pribadi Arthur akhirnya mengalah Dengan tatapan dingin Ayo pergi Dengan itu Arthur menunjukkan arah Aulus dan lainnya Dan pergi dengan kusar Iwan menghala nafas lega saat dia melihat mereka pergi Meskipun dia memiliki kekuatan NUD potensial terakhir Dan karena itu tidak takut pada Arthur Iwan masih tidak mau menggunakan kekerasan terhadap mereka Karena pertimbangan persahabatannya dengan keluarga guglar Jika dia secara tidak sengaja melukai Arthur dalam prosesnya Ini hanya akan memperburuk keadaan Tentu saja ini bukanlah hasil yang iwan inginkan Kesimpulannya sekarang Agus membantunya mendapatkan waktu tiga hari yang berharga Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah Ini memberikan secara harapan dalam situasi yang suram ini Beb 2289 Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya hari ini Tuan Gumbelar Dan terima kasih juga kepada Rizka Iwan menghampiri Agus dan Rizka Untuk berterima kasih kepada mereka setelah Arthur pergi Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya Tuan Gusnadi Anda telah begitu baik kepada kami di masa lalu Dan hanya ini yang dapat saya lakukan dan Rizka lakukan Selain itu Paman Arthur dan Aulus hanya telah kehilangan akal sehat mereka Karena mereka diliputi amarah Dan inilah sebabnya mereka salah menyalahkanmu Kuharap kamu bisa mengerti Agus tersenyum malu-malu saat dia meminta maaf atas nama Arthur dan Aulus Namun nol tidak mau Aku bertanya-tanya bagaimana kita akan menikapi hal ini Mengingat kamu diasingkan dari keluargamu sendiri tanpa alasan Desa Iwan Meskipun Agus untuk melawan perintah Arthur Dan di akhirnya diusir dari keluarga Merupakan bukti kesetiaannya kepada Iwan Meskipun Iwan tersentuh oleh kindakan besar ini Dia tidak bisa menahan rasa kekhawatiran Bahwa keluarga bumelar akan mendapat pukulan besar Akibat perubahan besar dalam kekuasaan ini Ini bukan petanda baik bagi keluarga bumelar secara keseluruhan Tidak apa-apa Paman Arthur sedang berada di puncak amarannya Dan berkindak ke gabah Semuanya akan terselesaikan setelah kita menyelidiki dan mengungkap kebenaran Belum lagi menemukan pembunuh sebenarnya Jawab Agus Ya kamu benar Iwan mengangguk setuju Dia tahu Agus benar Selama mereka bisa menemukan pelaku sebenarnya Dan menyelesaikan kesalahpahaman Arthur dan Agus akan damai kembali Tuan Gumlar Anda terlalu Ada terlalu banyak orang di sini Dan ini bukan tempat untuk membahas masalah seperti ini Anda dan Deska Harus datang ke kantor saya Agar kita dapat membicarakan hal ini secara mendetail Iwan menyarankan Lalu memberi syarat agar candil dan Masun tetap di belakang dan menyelesaikan sisanya Setelah itu dia membawa Agus dan Deska ke kantor di lantai atas di Kuteo Lehtari dan Watna Di dalam kantor kepresidenan Semua orang mengambil tempat duduknya Tuan Gumlar Apa yang terjadi? Bagaimana Yunus bisa mati tiba-tiba padahal dia baik-baik saja beberapa jam sebelumnya? Iwan bertanya langsung Meski sudah mengetahui kematian Yunus Ia masih belum yakin detail pastinya Dia harus memahami semua detail kecil untuk menemukan pelaku sebenarnya Nah inilah yang terjadi Agus menjelaskan semuanya pada Iwan dengan jujur Masukmu Vivi satu-satunya orang di rumah saat Yunus meninggal Iwan bertanya penuh arti ketika dia memahami detail penting dalam cerita Agus Ya itu betul Agus mengangguk Vivi ini sepertinya sedikit mencurigakan Tuan Gumlar Dulu tadi ketika dia masih di Mustiqarat Tuglup Dia terus dengan sengaja mencoba membuat perpecahan antara Yunus dan Rizka Sekarang Yunus telah mati tiba-tiba Menurutmu dia bisa mendapatkan sesuatu? Apakah ini ada hubungannya dengan Vivi? Tari berhasil menyatukan dua atau dua Kerasa tidak Vivi hanyalah gadis biasa dan tidak mungkin dia bisa membunuh Jonas Agus menggelengkan kepalanya Meskipun dia juga mencurigai Vivi pada awalnya Setelah beberapa pertimbangan yang cermat Dia memutuskan bahwa kenungkinan besar hal ini tidak akan terjadi Terutama mengingat Fiona hanyalah seorang gadis biasa Dan bukan seorang praktisi berdiri sama sekali Dengan mengingat hal itu Tidak mungkin dia bisa menghadapi Jonas dan mengalahkannya Terutama mengingat dia sudah berada di tahap menengah alam Augana Inilah mengapa dia mengesampingkan Fiona sebagai tersangka Bebuk 2290 Meskipun Rizki Vivi sendiri tidak mampu membunuh Jonas Kita tidak dapat mengesikan bahwa dia tidak memiliki kaki tangan Atau bakalan berkonspirasi dengan orang lain untuk membunuh Jonas Kata Iwan setelah beberapa pemikiran Ya itu mungkin saja Agus tersentak menyadari Dia menepis kecurigaan awalnya terhadap Fiona Setelah menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan fisik untuk membunuh Jonas Tapi sekarang setelah mendengar pemikiran Iwan Dia menyadari bahwa dia melabaikan poin penting Bahwa Fiona bisa saja memiliki kaki tangan Namun ini hanya dugaannya dan Iwan Dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah ini benar-benar terjadi Selain itu Fiona adalah pacar Jonas Dan dari apa yang mereka amati Dia sama sekali tidak memiliki motif untuk membunuhnya Tidak mungkin dia dan Iwan bisa menemukan Fiona sebagai pembunuhnya Hanya dengan tebakan kasar Apa yang harus kita lakukan sekarang Tuan Gus Nadi? Agus bertanya meskipun dia bertekad untuk membantu Iwan menyelesaikan masalah ini Kematian Jonas terlalu mendadak Sehingga dia tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana Belum lagi fakta bahwa semua bukti menunjukkan keterlibatan Iwan Dia ingin menanyakan pendapat Iwan untuk mengetahui apakah dia punya ide bagus Ya menurutku prioritas kita adalah mencari tahu bagaimana tepatnya Jonas meninggal Kata Iwan setelah berpikir beberapa lama Tuan Gumilar, tahukah Anda Dimana jenazah Jonas sudah dikirim kembali ke rumah keluarga Jawab Agus Hmm baiklah aku Kamu membawaku ke sana untuk memeliksanya ya Jika aku bisa melihat sendiri jenazah Jonas Aku yakin dengan kealianku Aku bisa mengetahui penyebab kematiannya Kata Iwan setelah beberapa saat keraguan Meskipun dia cukup yakin bahwa luka yang dia timbulkan pada Jonas tidak mungkin membunuhnya Tidak ada cara untuk memastikan kecuali dia melihat sendiri mayatnya Oleh karena itu dia perlu melihat langsung jenazah Jonas Untuk mengetahui apakah ada luka fakta lain dan merenggut nyawanya Jika jadi ya Ada ditambahkan dengan fakta bahwa Fiona adalah salah satu-satunya orang di TKP Maka Fiona akan dianggap sebagai pelaku sebenarnya Aku khawatir itu tidak mungkin pamara Aftur dan Aulus sama-sama masih marah Dan tidak mungkin mereka mengizinkanmu memeliksat tubuh Jonas Agus menggelengkan kepalanya Meskipun dia diusiam dari keluarga mengingat pengaruhnya Dia cukup yakin bahwa dia masih bisa memasuki kediaman Namun karena Arthur dan Aulus sudah yakin bahwa Iwan adalah pembunuhnya Tidak mungkin mereka membiarkan Iwan berada di dekat tubuh Jonas Ya itu memang masalah besar Iwan berdiri dan mondar-mandir di sekitar sofa mencoba mencari jalan keluarnya Lalu sebuah bola lampu meledak di kepalanya Saya punya ide Dia memukul meja dan gembira Apa itu? Agus Tari dan yang lainnya menoleh ke arahnya sebagai antisipasi Hmm aku belum bisa mengatakan apa-apa tapi kamu akan segera mengetahuinya Jawab Iwan setelah ragu-ragu Baiklah kalau begitu Melihat Iwan sepertinya tidak ingin berbicara Agus Tari dan yang lainnya tidak mendesaknya untuk menjawab Tuan Gumelar saya akan mengurusi ini namun Fiona masih menjadi tersangka utama dan saya ingin Anda membantu saya menyelidikinya Lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baru untuk menemukan petunjuk dengan kita berdua dalam hal ini Saya yakin kita dapat memenuhi semua yang kita pendudukan Iwan mendelegasikan tugas sesuai keinginannya Ya tidak masalah Agus setuju Dengan itu dia dan Iwan berpisah dan Iwan bertugas menyelidiki penyebab sebenarnya kematian Jonas Dan Agus bertanggung jawab untuk menyelidiki Fiona Terima kasih telah menonton!